Halo sobat mancing mania di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada Senang sekali saya Dedy Nakdadung bisa bertemu dengan Anda semua Kali ini di meja workshop saya ini ada pen spin visor VI atau yang ke enam Jadi berdasarkan beberapa reel ataupun berbagai macam merek reel yang sudah pernah saya service maintenance Dengan harga reel di kisaran 1,5 juta hingga 2 jutaan Saya menobatkan bahwa pen spin visor lah yang terbaik untuk di kisaran harga segitu Itu kenapa? Karena spin visor ini memiliki sistem sil yang terbaik Di antara reel dengan kisaran baja tersebut Sebut saja Daiwa BG, kemudian Okuma Azores Kemudian reel-reel setara lainnya ada juga Devilcraft Iguanax Itu juga silnya bagus Kemudian ada Nasci, kemudian ada beberapa reel lainnya Tapi di antara kesemua reel itu spin visor lah yang masih terbaik menurut saya Kemudian pada video saya kali ini saya tidak akan review lagi Karena spin visor memang sudah pernah dulu saya bahas untuk komponen yang ada di dalamnya Kemudian gearnya, kemudian part-part secara keseluruhan Tapi kali ini saya tertarik dengan label IPX5 Jadi dulu saya pernah melakukan tes pen slammer 3 Itu yang menggunakan teknologi IPX6 Tapi di sana tes yang saya lakukan itu Saya rendam dan saya putar-putar Sudah saya pastikan bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dicontoh Karena reel dibuat dan didesain bukan untuk direndam Walaupun apapun sistem sealnya, apapun teknologinya Mau itu X-Ship, X-Ship, Max-Ship, Max-Ship, dan IPX sekalipun Kalau sudah direndam Maka reel akan tetap kemasukan air Oke, sekarang saya akan coba jelaskan Kenapa air masih tetap masuk Meskipun dia dilabeli dengan berbagai macam Istilahnya merek dan teknologi Oke, disini Saya akan bahas dari bodi dulu Saya setuju apabila di bagian pinggiran bodi Ini ada sistem seal bodi Jadi ada karet yang mengelilingi bodi Kemudian di cup Ya oke, dia aman Saya setuju itu Tapi ini Ini adalah asgir Yang langsung terhubung ke mesin Apabila direndam Kemudian air diputar Ya sudah, air dia akan masuk melalui seal ini Oke, bisa lihat Jadi kalau direndam ya sudah Air bakal masuk ke sana Itu di bagian bodi Kemudian di bagian rotor One way dan Terhubung juga ke bodi Kita tahu bahwa Mindshaft ini dia terhubung dengan Auxiliating Slider disini Dia juga ada di komponen gearnya Oke, bagus Memang disini ada seal Oke Ini ada rubber seal Kemudian ada lagi o-ring Segala macam Bahkan di Daiwa Saltiga Itu ada max seal Aman dia Tapi kalau dari asnya bagaimana Maksud saya asminshaftnya Dia kan bisa terbuka seperti ini Jadi kalau direndam Kemudian reel disepin Ya sudah, air bakal masuk Melalui as ini Dia langsung menuju Ke komponen gear Yang ada di dalamnya Oke, jadi dari bahasan Saya tersebut Bahwa reel memang Didesain dan dibuat Bukan untuk direndam Apalagi direndam sambil diputer Istilahnya mancing sambil nyeram Jadi air dia pasti akan masuk Jadi orang kurang kerjaan Kalau mancing sambil nyelam Jadi sekali lagi Saya tegaskan bahwa Sistem seal pada Sebuah reel itu tidak tahan Terhadap kondisi direndam Apapun Ataupun direndam dan diputar Pada saat Dalam kondisi terendam Tetapi Saya sangat setuju sekali 100% Jika sistem seal Sebuah reel itu Meminimalisir Ataupun istilahnya Memperkecil resiko air Masuk secara langsung Itu pun Kondisinya dalam kondisi Cipratan Ataupun IPX5 Seberapa bertahan dia Dari Guyuran Ataupun high pressure Semprotan air Dengan saya semprot Oke Langsung saja kita Coba tes untuk semprot Semprot Ini Pen Sepinvisernya Segaligus Mau mandi Oke Kita langsung menuju tempat Penyemprotan Baik sobat Jadi ini Akan saya taruh Di bawah Dan saya semprot Dengan high pressure Dia Oke Oke ini sudah Saya semprot Di berbagai Posisi Jadi Akan saya keringkan dulu Bagian Luarnya Nanti kita akan Bongkar Dan cek Bagaimana Apabila Reels Sekelas Spinviser ini Mendapatkan Istilahnya Cipratan air Dan Semprotan air Secara ekstrim Oke Langsung kita menuju Workshop lagi Kita keringkan dulu Sampai bagian Luar Ini benar-benar Kering Sehingga kita bisa Mengetahui Bagian dalamnya Bagian mana saja Yang Kemasukan oleh Air Baik sobat Menceng Jadi bagian Luar Ini sudah Saya keringkan Kemudian Mari kita Akan cek Bersama-sama Bagian Dalamnya Seperti apa Apabila Sebuah Reel Khususnya Pen Spinviser Generasi K6 ini Bagaimana Dia kondisinya Jika Mengalami Cipratan Ataupun Semprotan air Secara Ekstrim Tapi sebelumnya Saya akan Sampaikan Informasi Ketika Sebuah Reel Terkena Cipratan Itu Biasanya Air Tidak akan Langsung Masuk Ke bagian Dalam Di bagian Mesin Sini Terutama Untuk Reel Reel Yang sudah Menerapkan Sistem Seal Yang Bagus Contohnya Seperti Pen Spinviser Ini Kemudian Ada Devil Craft Simano Nasci Ultegra Stradic Saragosa Slammer Kemudian Reel Lainnya Yang sudah Menerapkan Sistem Budi Seal Yang Bagus Biasanya Jika Dalam Keadaan Terciprat Ataupun Istilahnya Terguyur Air Air Secara Ekstrim Itu Yang Kena Biasanya Paling Disini Karena Ini Terbuka Di Komponen Bile Am Bile Assembly Kemudian Line Roller Kemudian Handle Disini Dan Di Drag Wasser Jadi Baru Terciprat Air Anda Tidak Perlu Parno Dan Ketakutan Bahwa Reel Akan Karatan Atau Gimana Biasanya Dia Tidak Akan Langsung Karatan Terutama Di Bagian Dalamnya Karena Sudah Ada Sistem Body Seal Yang Bagus Jadi Anda Paling Membuka Handle Kemudian Bersihkan Yang disini Buka Gininya Spoolnya Untuk Mengecek Drag Wasser Kemudian Bisa Dibersihkan Di Bagian Rotor Atau Memang Kalau Bisa Anda Membuka Ya Dibuka Saja Karena Ini Aksesnya Gampang Contohnya Seperti Azores Seperti Spin Fischer Sendiri Pain Battle Itu Biasanya Cukup Membuka 1 2 3 4 Sudah Bisa Langsung Dicek Dan Dibuka Oke Kembali Lagi Ke Spin Fischer 6 Ini Yang Sudah Saya Semprot Saya Akan Lihat Handlenya Untuk Handle Saya Rasa Aman Aman Saja Kebetulan Ini Spin Fischer Juga Permanen Dia Dia Tidak Menggunakan Bearing Melainkan Menggunakan Busing Dan Ini Tidak Bisa Dibuka Tidak Masalah Biasanya Kalau Sudah Tersiram Air Anda Bisa Cukup Menetes Dengan Sedikit Oil Selanjutnya Selanjutnya Kita Ke Spool Di Spool Disini Sudah Ada Rubber Seal Jadi Praktis Yang Terkena Air Dia Hanya Di Bagian Permukaan Saja Sedangkan Drag Wassernya Masih Dalam Kategori Aman Dia Jadi Kalaupun Dia Ada Air Di Dalam Drag Wassernya Kita Dengan Gampang Membukanya Oke Jadi Disini Tidak Ada Air Yang Masuk Sepertinya Seperti Yang Saya Bilang Drag Wasser Ini Adalah Bagian Yang Rentan Biasanya Kemasukan Air Tapi Jika Di Dalam Sebuah Reel Ada Rubber Seal Seperti Ini Biasanya Reel Murah Sudah Menerapkan Rubber Seal Jadi Itu Biasanya Akan Berfungsi Yang Cukup Signifikan Dia Mengamankan Drag Wasser Dan Komponen Lainnya Untuk Kemasukan Air Seperti Terlihat Disini Jadi Air Hanya Ada Di Bagian Permukaan Saja Sisanya Aman Semua Dia Oke Kemudian Air Di Bagian Belakang Spool Sudah Pasti Karena Dia Terbuka Dan Tadi Saya Semprot Di Bagian Belakang Sini Saya Semprot Sehingga Air Bisa Masuk Di Area Sepul Tapi Sepul Kan Gampang Dilepas Dan Gampang Dibersihkan Saya Rasa Tidak Masalah Untuk Bagian Sepul Selanjutnya Kita Ke Rotor Untuk Spin Fischer Ini Kita Harus Buka Dulu Ketiga Baut Body Oke Langsung Kita Buka Saja Bodinya Bisa Dilihat Untuk Bagian Dalam Bodi Disini 100% Aman Jadi Kalau Hanya Sekedar Cipratan Ataupun Siraman Bahkan Semprotan Secara Ekstrim Dari Luar Saya Rasa Tidak Masalah Jadi Air Dia Tertahan Oleh Bodi Sil Oke Di pinggir Pinggiran Ini Ini Ada Airnya Dia Sudah Ditahan Oleh Rubber Bodi Sil Ini Air Dia Jadi Air Tertahan Disini Jadi Untuk Sebuah Ril Yang Terdapat Bodi Sil Jadi Saya Temukan Di Devil Crab Devil Craft Kemudian Stradic Stradic Tidak ada Bodi Sil Tapi Dia Biasanya Terdapat Istilahnya Grease Yang Melingkari Bodi Dia Setara Fungsinya Dengan Sil Juga Kemudian Saragosa Itu Ada Sil Bodinya Makanya Dia Sangat Bagus Sistem Sil Kemudian Pen Slammer Juga Dan Dengan Harga Yang Terjangkau Itu Ada Di Pen Spin Fischer Kemungkinan Pen Battle 3 Itu Juga Ada Sil Tapi Saya Belum Pernah Bongkar Jadi Saya Belum Bisa Membahasnya Baik Sekarang Kita Lihat Di Bagian Rotor Kita Buka Dulu Disini Ada Air Sudah Pasti Karena Dia Terbuka Terbuka Oke untuk area rotor Sudah pasti dia Kemasukan air Karena dia terbuka Seperti ini Selanjutnya kita Lihat Area one way nya Ataupun yang sering disebut anti reverse Terima kasih telah menonton! Oke disini bagian dalam one way aman ya Jadi karena ada Disini ada rubber seal Kemudian disini juga ada Jadi yang terkena air Itu hanya bagian luarnya Sedangkan di bagian dalam dia aman Selanjutnya kita akan cek rotornya sekaligus Kalau di rotor saya rasa Pasti dia akan masukkan air Terima kasih telah menonton! Oke disini ada airnya Jadi karena rotor memang tempatnya di bagian luar dia Jadi sudah pasti dia akan kena air jika terciprat ataupun diguyur Oke disini ada airnya juga Jadi ini yang penting untuk real keluarga pen Sebagian besar untuk ujung daripada Bail spring guide nya itu berbahan zinc Jadi apabila terguyur Ataupun tersiram air Dari bagian luar Itu pastikan dilakukan cleaning Seperti ini Karena kalau air laut dia diem disini Ini akan cepat sekali korosi dia Maka dari itu Sebuah real dengan ujung Bail spring guide berbahan besi Stainless seperti ini Itu lebih bagus menurut saya Dibandingkan dengan yang Berbahan Plastik ataupun berbahan zinc Oke Bahkan untuk saltiga pun dia masih zinc dia Semoga saja nanti dia dirubah jadi Besi stainless Oke rotornya bagian belakang juga Kemasukan air karena dia terbuka Kesimpulannya adalah Sebuah real Yang direndam 100% kemasukan air Mau sebagus dan sekedap apapun Sistem silnya Sedangkan sebuah real Yang memiliki sistem sil yang bagus Dia akan tahan terhadap cipratan Guyuran ataupun semprotan air Secara ekstrim Seperti spin visor 6 ini Contohnya Jadi saya rekomendasikan Untuk real terbaik Di bawah 2 juta Ataupun di kisaran 1 juta 500 Itu dia Masih dipegang oleh Pen spin visor Yang Seri 5 Ataupun Seri 6 Jadi ini sudah saya cleaning Nanti tinggal kita pasang saja sedikit Dengan grease baru Maka dia akan Bersih Smooth Kemudian Umur real Juga dia akan lebih Bertahan lama Apabila real Dalam selalu Kondisinya Bersih Jadi biasanya saya Sangat tidak suka sekali Kalau real saya Biasanya ada bekas-bekas air Kemudian ada Istilahnya titik-titik air yang sudah Mengkristal Itu biasanya sangat anti sekali Jadi ketika Sehabis mancing Itu saya bisa Habiskan waktu dulu Untuk membersihkan alat pancing Baru saya sendiri yang mandi Jadi kalau Alat pancingnya tidak bersih dulu Biasanya saya tidak akan Mandi Ataupun makan Ataupun beristirahat Jadi seperti itu kebiasaan saya Mudah-mudahan teman-teman juga Memiliki kebiasaan seperti itu Jadi Sehabis mancing Itu dibersihkan dulu Sampai benar-benar bersih Baru kita bisa Simpan alat Pancing kita Oke Saya pakai pen ya Pen grease Langsung saja saya akan Pasang Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih untuk menikmati Sataban menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selalu tinggi dengan sistem seal ataupun sistem anti air yang ada pada reel anda karena selama saya menangani reel mau apapun merek apapun semahal apapun tidak ada reel yang tidak pernah kemasukan air semua pernah kemasukan air bahkan reel sekelas stela ataupun saltiga sekalipun dimana dia sistem seal nya sangat bagus kemudian hal yang paling penting reel tidak didesain untuk direndam apalagi diputar di dalam air karena dia pasti akan masuk tetapi sebuah reel yang memiliki sistem seal yang bagus biasanya dia akan tahan terhadap guyuran cipratan ataupun semprotan air secara ekstrim contohnya seperti reel pen spin visor seri ke 6 ini jadi saya ambil contoh reel pen spin visor ini karena dia harganya yang cukup terjangkau yaitu berada di budget 1,5 jutaan saya denina dalung sampai ketemu lagi pada video video saya yang lainnya sekian dan terima kasih selamat menikmati